Pilihan kedua saudara ada perjalanan Peggy di kasus Vina. Saudara tahun 2024 publik diibohkan dengan diungkapnya kembali kasus pembunuhan Vina dan EKI di Cirebon, Jawa Barat setelah kisahnya diangkat ke layar lebar. Peggy Setiawan yang disebut polisi masuk dalam daftar pencarian orang pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, Peggy bebas dari tuduhan setelah menang di sidang praperadilan. Pemohonan praperadilan dari pemohon dikaburkan. Polda, Jawa Barat membuka kembali kasus pembunuhan Vina dan EKI setelah film Vina sebelum tujuh hari meledak dan menyita perhatian publik. Saat itu tiga dari sebelas pelaku yang terlibat pembunuhan Vina masih buron. Dari delapan orang yang sudah ditahan, tujuh diantaranya dijatuhi hukuman seumur hidup. Sedangkan satu lainnya difunis delapan tahun penjara karena masih dibawa umur ketika terlibat pembunuhan Vina. Polda, Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan yang disinyalir adalah Peggy Perong di Bandung pada selasa 21 Mei 2024. Direktur Kriminal Umum Polda, Jawa Barat mengatakan Peggy bekerja sebagai buru bangunan di Bandung ketika ditangkap. Peggy pun membantah menghabisi nyawa Vina, sementara dua orang yakni Dani dan Andi dihapus dari DPO karena alat bukti tidak mencukupi. Pada selasa 11 Juni 2024, kuasa hukum Peggy melayangkan gugatan praperadilan atas status tersangka ke pengadilan negeri Bandung. Akhirnya, pada 8 Juli 2024, dalam sidang putusan praperadilan, Hakim Eman Sulaiman mengabulkan perbohonan Peggy Setiawan. Penetapan tersangka Peggy dinyatakan tidak sah. Tangis ibunda Peggy pecah saat Hakim Eman menyatakan gugatan praperadilan Peggy menang dan Peggy bebas dari status tersangka. Keluarga Peggy pun suju syukur sebagai ungkapan terima kasih pada Tuhan yang telah mengabulkan doa mereka. Dengan demikian, petitum dalam permohonan praperadilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimpas nama Peggy Setiawan, beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan bakal demi hukum. Peggy Setiawan pun pulang ke kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat setelah dinyatakan bebas dari status tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Terima kasih banyak atas doa dan dukungan dari pihak keluarga dan pihak semua, seluruh pihak, seluruh elemen pihak masyarakat, masyarakat yang ada di sekitar desa saya, seluruh Majel, Tua RT, Tua RW, Bapak Lura, Bapak Kumbu, Bapak Samar, Bapak RT, Bapak RW, Sinaja, Sinaja Seladara, RW Seladara, dan semua masyarakat Sinaja dan masyarakat Sinaja. Dan khususnya buat netizen untuk Indonesia dan masyarakat Indonesia. Setelah bebasnya Peggy dari status tersangka, terpidana lain pun mengajukan peninjauan kembali atau PK. 4 September 2024, Peggy memberikan dukungan kepada 8 terpidana dengan menghadiri sidang PK mereka di Cirebon, Jawa Barat. Peggy berharap 6 terpidana segera dibebaskan agar tidak menjadi korban salah tangkap dan segera kumpul bersama keluarga. Terima kasih telah menonton!